Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada iPhone 11 dengan kasus lupa kunci layarnya karena terlalu banyak mengacak kunci layarnya sehingga muncul tampilan iPhone tidak tersedia kita akan coba untuk melakukan flashing firmware saja dengan syarat harus ingat ID iCloud dan juga kata sandinya atau jika tidak tahu iCloud dan kata sandinya kita pastikan status Find My iPhone-nya off siapkan kabel data, kemudian kita coba untuk masuk ke recovery mode dulu pada iPhone ini jadi kita hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita matikan iPhone, tekan tombol volume bawah dan tombol power kemudian kita pilih menu geser matikan selanjutnya kita masuk ke recovery mode dengan cara kita tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol power sampai iPhone ini menyala ketika iPhone menyala kemudian muncul logo Apple di layarnya maka tetap kita tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol powernya tahan terus jangan kita lepaskan sampai muncul tampilan recovery mode kalau sudah muncul tampilan recovery mode seperti ini bisa kita lepaskan menekan tombol volume bawah dan tombol powernya jika iPhone berhasil masuk ke recovery mode seperti ini bisa kita pastikan untuk proses flashing-nya akan lancar oke kita letakkan dulu iPhone-nya dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk file-nya kita butuhkan dua file saja yaitu firmware untuk iPhone 11 kita download terpisah ya untuk link downloadnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi dan juga untuk flash tool-nya kita gunakan triutool langsung aja kita install triutool-nya link download triutool juga sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi centang di bagian I agree kemudian kita klik install kebetulan di komputer yang aku gunakan ini masih terinstall triutool versi lama dan tidak ingin aku hapus atau aku uninstall maka aku pilih menu don't uninstall saja kemudian kita tunggu sampai proses install triutool versi baru ini selesai kalau sudah selesai langsung kita klik menu launch saja sampai triutool-nya terbuka jadi ini adalah triutool versi baru untuk versi lamanya juga masih bisa kita gunakan ya sebetulnya fungsinya sama saja namun untuk triutool versi baru ini lebih banyak fiturnya oke kemudian selanjutnya kita rapikan dulu tampilan desktop kita biar nyaman untuk dipandang selanjutnya kita bersiap untuk menghubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data ternyata untuk recovery mode-nya otomatis keluar ya kita akan ulangi untuk masuk ke recovery mode hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data kemudian tekan tombol volume bawah dan tombol power sampai iPhone-nya menyala muncul logo Apple jangan kita lepaskan dulu menekan tombol volume bawah dan tombol power-nya tahan sampai muncul recovery mode baru kita lepaskan menekan kedua tombol kita letakkan iPhone-nya sekarang dan perhatikan iPhone sudah terbaca di triutool connection reminder kita klik ok saja di sini kemudian iPhone ini sudah terbaca sebagai recovery mode untuk iDevice tipenya sudah betul iPhone 11 kemudian sebelum melakukan flashing kita akan cek dulu status find my iPhone pada iPhone 11 ini agar kita tidak terjebak terkunci iCloud pada iPhone 11 ini ketika pemilik iPhone-nya lupa ID iCloud-nya kita akan gunakan serial number ya langsung kita copy serial number-nya caranya di klik saja bagian serial number untuk mengecek status find my iPhone menggunakan serial number jangan hanya menggunakan satu website saja di sini aku menggunakan dua website yaitu iUnlocker.com dan iFreeiCloud.co.uk dengan keterangan pada kedua website ini find my iPhone-nya adalah off artinya fitur pencarian perangkat pada iPhone ini tidak diaktifkan oleh iCloud-nya jadi status iPhone ini tidak terikat dengan ID iCloud walaupun status find my iPhone-nya off namun ini tidak 100% akurat mungkin hanya sekitar 99% saja 1%-nya bisa jadi jebakan oke ketika status find my iPhone-nya on teman-teman jangan langsung flashing iPhone ini silahkan konfirmasi dulu ke pemiliknya dan pastikan mendapatkan ID iCloud dan password-nya karena status find my iPhone pada iPhone 11 yang aku pegang ini off maka kita berani untuk melakukan flashing kita kembali ke 3U tool-nya kemudian kita langsung pilih menu Go Flash di sini ada beberapa opsi kita pilih yang select local firmware saja karena kita sudah mendownload firmware-nya secara terpisah kemudian kita klik menu import dan kita arahkan ke folder di mana tadi kita menyimpan firmware iPhone 11-nya kebetulan tadi aku letakkan di desktop kemudian di folder bahan tinggal kita ikuti saja kita pilih desktop kemudian kita pilih folder bahan tempat menyimpan firmware iPhone 11-nya kemudian kita klik open sampai firmware tersebut terimport pada 3U tool dengan keterangan imported seperti ini untuk mengatasi kunci layar yang lupa kalau iPhone tidak tersedia kita pilih opsi Quick Flash Mode kemudian kita klik menu Flash di sebelah kanan bawah muncul notifikasi AC Flash Reminder kita klik lagi menu Flash dan kita tunggu sampai proses flashing-nya berjalan dan selesai untuk durasi flashing ini kira-kira membutuhkan waktu sekitar 15 menit semua data yang ada pada internal memori iPhone ini akan hilang kecuali apabila di dalam iPhone ini sudah terlogin iCloud kemudian pernah kita backup beberapa data ke iCloud maka bisa kita pulihkan lagi ketika nanti iPhone kita setup kemudian kita loginkan iCloud-nya jika kita lihat tadi status find my iPhone atau pencarian perangkatnya memang off tetapi mungkin saja di iPhone ini sudah terlogin iCloud dan beberapa datanya sudah dicadangkan sehingga mungkin nanti bisa kita pulihkan datanya bagi teman-teman yang punya iPhone kemudian sudah meloginkan iCloud memang kita diberikan opsi untuk mengaktifkan pencarian perangkat atau tidak mengaktifkan pencarian perangkat begitu pula dengan backup kita diberikan opsi untuk mem-backup data ataupun tidak mem-backup data jadi silahkan teman-teman fungsikan sesuai dengan kebutuhan saja pada iPhone 11 yang kita kerjakan ini kebetulan status find my iPhone-nya off jadi kemungkinan besar fitur pencarian perangkat pada iPhone ini tidak diaktifkan sehingga kita berani melakukan flashing firmware tanpa khawatir akan diminta untuk meloginkan iCloud-nya ketika iPhone nanti kita set up oke proses flashing-nya sudah selesai dengan keterangan congratulations, clean flash completed kemudian iPhone ini sudah restart di tampilan logo Apple kita tunggu saja sampai proses loading-nya selesai untuk durasi loading ini tidak terlalu lama mungkin 1-2 menit saja kemudian iPhone masuk ke tampilan Hello Screen dan siap kita set up silahkan lepaskan kabel data kemudian geser ke atas untuk mengaktifkan iPhone ini dan langsung kita pilih bahasa kita coba pilih Indonesia kemudian wilayah Indonesia juga mengatur bahasa kita tunggu sebentar selanjutnya kita pilih atur manual kemudian untuk mengaktifkan iPhone ini kita juga membutuhkan jaringan internet bisa menggunakan data seluler ataupun wifi kita coba gunakan wifi saja kita tunggu sebentar diperlukan beberapa menit untuk mengaktifkan iPhone Anda lalu kita lanjutkan setup-nya sampai ke tampilan menu jadi betul untuk keterangan dari kedua website tadi jika status find my iPhone pada iPhone ini adalah off kita tidak diminta untuk meloginkan ID iCloud setelah pengaktifan iPhone tadi maka bisa kita pastikan jika fitur pencarian perangkat pada iPhone ini memang tidak diaktifkan kasus lupa kunci layar iPhone tidak tersedia pada iPhone 11 ini sudah berhasil kita selesaikan dengan melakukan flashing menggunakan file iOS 16.6 yaitu file yang paling baru pada saat video ini dibuat oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton